Shalom Ibu Bapak, Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa di dalam acara PA, Pendalaman Alkitab GKI Karangsaru, Kamis 7 Oktober 2021. Marilah kita awali PA kita pada hari ini dengan bersatu hati di dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapak Surgawi memberkati kami semua sehingga waktu penggalian kami akan kebenaran firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tetapi kami mendapatkan hal-hal yang dapat dijadikan teladan di dalam kehidupan kami dan membuat kami lebih bertumbuh lagi di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Surgawi, kami menyerahkan segala sesuatunya dari awal pertanganan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, hari ini kita akan mempelajari kehidupan seorang tokoh Alkitab bernama Esau. Berikut ini sekilas informasi mengenai Esau. Ibu Bapak Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Esau adalah yang tertua atau yang sulung dari anak kembar pasangan suami istri Isak dan Ripka. Sodara kembarnya bernama Yaakub. Namanya disebut pertama kali di dalam kejadian pasal 25 ayat 25. Demikian, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Jadi, ia diberi nama Esau sebab pada waktu lahir ia tidak seperti bayi-bayi pada umumnya, di mana seluruh tubuhnya berbulu. Ia juga mendapat nama Edom karena untuk mendapatkan seporsi bubur kacang merah, ia menjual hak kelahiran atau hak kesulungannya. Kejadian 25 ayat 30 Esau menjadi seorang yang pandai berburu, kejadian 25 ayat 27 Ia juga menjadi anak kesayangan ayahnya, sebab Isak ayahnya suka makan daging buruan, kejadian 25 ayat 28 Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Judith, anak Barry, orang Head, dan Basmat, anak Elon, orang Head, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu dikatakan oleh Alkitab menimbulkan keberdihan hati bagi Isak dan bagi Ripka. Kejadian pasal 26 ayat 34 hingga 35 Esau memiliki relasi yang tidak baik dengan Yaakub, sodara kembarnya. Menurutnya Yaakub telah dua kali menipunya berkaitan dengan hak kesulungan dan menerima berkat. Kata Esau di dalam kejadian 27 ayat 36a Bukankah tepat namanya Yaakub? Karena ia telah dua kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Oleh karena itu di dalam kejadian pasal 27 ayat 41 dicatat demikian Esau menaruh dendam kepada Yaakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yaakub adikku akan kubunuh. Setelah peristiwa itu ketika Esau melihat bahwa Isak telah memberkati Yaakub Dan melepasnya ke padan Aram untuk mengambil istri dari situ Pada waktu ia memberkatinya ia telah memesankan kepada Yaakub Janganlah ambil istri dari antara perempuan kanaan Dan bahwa Yaakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya Dan pergi ke padan Aram Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan kanaan itu tidak disukai oleh Isak ayahnya Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya Disamping kedua istri yang telah ada Mahalat adalah anak Ismail anak Abraham adik Nebayot Kejadian 28 ayat 6 hingga ayat 9 Sementara Yaakub berada di tempat yang jauh selama kurang lebih 20 tahun Esau mulai tinggal di Seir daerah Edom Kejadian 32 ayat 3 Tetapi tampaknya baru bertahun-tahun kemudian Ia benar-benar pindah ke Seir bersama keluarganya dan seluruh harta miliknya Kejadian 36 ayat 6 hingga 8 berkata Esau membawa istri-istrinya Anak-anaknya lelaki dan perempuan dan semua orang yang ada di rumahnya Ternaknya Segala hewannya dan segala harta bendanya Yang telah diperolehnya di tanah kanaan Lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yaakub adiknya itu Sebab harta milik mereka terlalu banyak Sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama Dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir Esau itulah Edom Pada akhirnya setelah sekian puluh tahun hubungan Esau dengan Yaakub dipulihkan Yaakub berbaik kembali dengan Esau Kejadian 33 ayat 3 hingga 4 Dan ia sendiri berjalan di depan mereka Dan ia sujud sampai ke tanah tujuh kali Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu Tetapi Esau berlari mendapatkan dia Didekapnya dia Dipeluk lehernya Dan diciumnya dia Lalu bertangis-tangisanlah mereka Catatan Alkitab menyebutkan bahwa kira-kira 23 tahun kemudian Ketika Isak meninggal Esau dan Yaakub menguburkan ayah mereka Isak Yang meninggal dalam usia 180 tahun Keturunan Esau dikenal sebagai bangsa Edom Ibu bapak jemaat yang terkasih Pada waktu saya membaca sekilas kehidupan dari tokoh Esau ini Saya pribadi merasakan kesedihan Jika melihatnya dari sudut pandang manusia Menurut saya kehidupan Esau tepat Seperti judul PA kita hari ini Yaitu Esau Anak yang tidak bisa menang Seorang pribadi yang tidak pernah beruntung dalam hidup Hidup dan tinggal bersama orang tua Yang bersikap pilih kasih Terhadap anak-anaknya Pilihan istri yang tidak disetujui Orang tuanya Kehilangan hak kesulungan dan berkat Kemudian kemanapun ia berpaling Ia pasti dirugikan Tidak peduli apapun yang dilakukannya Ia tidak dapat membuat hidupnya berhasil Terlebih sejak awal Sejak masih dalam kandungan Tuhan telah memberitahukan kepada Ripka Bahwa rancangan Tuhan Atas anak kembarnya adalah Tuhan menginginkan anak yang lebih muda Menjadi bapak dari umat perjanjiannya Kejadian 25 ayat 23 berkata demikian Firman Tuhan kepadanya Dua bangsa ada dalam kandunganmu Dan dua suku bangsa akan berpencar Dari dalam rahimu Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain Dan anak yang tua akan menjadi hamba Kepada anak yang muda Pada akhirnya Esau pun benar-benar menyadari Bahwa ia tidak dapat menghindar Dari rancangan Tuhan yang berdaulat Ya dalam pandangan manusia Kehidupan Esau tampak menyedihkan Namun pada saat ini saya rindu Mengajak ibu bapak jemaat yang terkasih Untuk melihat kehidupan Esau Bukan dari sudut pandang manusia Tapi dari sudut pandang Alkitab Mari bersama-sama kita melihat Apa kata Alkitab mengenai Esau Pribadi yang seperti apakah Esau itu Menurut Alkitab Ibu bapak jemaat yang terkasih Sekalipun kembar Esau benar-benar berbeda dengan Yaakub Dan tidak ada yang salah dengan hal tersebut Karena sejatinya setiap orang Memang berbeda-beda Alias unik Kejadian 25 ayat 27 Menyatakan bahwa Esau menjadi seorang yang pandai berburu Seorang yang suka tinggal di padang Tetapi Yaakub adalah seorang yang tenang Yang suka tinggal di kemah Dapat dikatakan bahwa Esau menjadi pemburu yang mahir Dan suka bertualang Orang yang hidupnya bebas Sedangkan Yaakub adalah orang yang tenang Yang suka tinggal dan melakukan hal-hal di kemah Dalam ketenangan daripada tidur di padang Secara harafiyah Kata tenang dalam bahasa Ibrani Yang dimaksudkan di bagian ini Berarti utuh Tak bercelak Atau tak bersalah Seorang penapsir menyematkan kata Beradab atau berbudaya Pada Yaakub Jadi yang dimaksud dengan Tenang dan suka tinggal di kemah Dalam bagian ini Tidak berarti Yaakub adalah Laki-laki yang agak Kewanita-wanitaan Yaakub tetaplah pria normal Menurut norma-norma pada zamannya Ia seorang yang berbudaya Berwatak tenang Pria beradab Dengan kuku-kuku jari yang bersih Esau justru sebaliknya Ia pribadi yang cenderung kasar Dan bebas hidupnya Bau tubuhnya seperti padang Tempat tinggal kesukaannya Yaakub hidup dengan kecerdikannya Esau hidup dengan naluri keberaniannya Yaakub berpikir secara strategis Esau menurutkan kata hati Dari hal ini kita bisa mendapat gambaran Seperti apa sosok Esau itu Dan tragedi semangku sub kacang merah Membuktikannya Ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Di zaman itu hak kesulungan memiliki arti penting Yang sangat luar biasa Menurut James Hastings Salah seorang ahli biografi Tentang tokoh-tokoh Alkitab yang terpercaya Menuliskan beberapa pernyataan Tentang nilai dari sebuah hak kesulungan Orang yang memiliki hak kesulungan Memiliki keunggulan atas silsilah keluarga yang lain Orang yang memiliki hak kesulungan Memiliki porsi ganda dari warisan orang tua Kepada orang yang memiliki hak kesulungan Diberikan janji untuk menjadi nenek moyang dari Mesias Yang sulung dari banyak saudara Sang Juru Selamat yang di dalam namanya Semua keluarga di atas muka bumi akan diberkati Dan kepada yang memiliki hak kesulungan Diberikan kehormatan Untuk menjadi orang pertama Yang menerima doa berkat Yang diucapkan dari mulut ayahnya Doa yang diturunkan dari roh nubuatan Yang tidak akan berlalu dengan sia-sia Demikianlah apa yang seharusnya Milih Esau sebagai anak sulung Sayangnya di dalam ketergesa-gesaan Dan tanpa berpikir panjang Karena rasa lapar Esau menjual hak kesulungannya Termasuk semua hak dan berkat Yang terkandung di dalamnya Demi apa? Demi semangku sup kacang merah Tindakan Esau yang mengikuti kata hatinya ini Membuatnya rentan terhadap godaan Kepuasan sesaat Dengan begitu mudahnya Dan waktu yang sangat singkat Ia telah mengenyangkan rasa laparnya Dengan mengorbankan seluruh masa depannya Sungguh sebuah keputusan yang mengerikan Dalam kasus ini saya setuju Dengan pendapat yang menyatakan bahwa Yaakub tidak menipu Esau Karena hal ini dilakukan secara terbuka Dan terang-terangan Harus diakui Yaakub memang cerdik Ia mengambil keuntungan dari kelemahan Esau Tetapi ia tidak berbohong Ini adalah tawaran langsung Untuk suatu pertukaran Dengan syarat-syarat yang disebutkan dengan jelas Tidak ada yang disembunyikan Yaakub dari Esau Bukti arkeologis pun meneguhkan Bahwa tindakan Yaakub tersebut dilakukan secara sah Di antara bangsa-bangsa kuno di Timur Tengah Ada kebiasaan untuk menukarkan hak kelahiran Atau hak kesulungan dengan barang Misalnya sebuah manuskrip dari Nusi Menceritakan tentang seorang kakak Yang menerima tiga ekor domba Sebagai penukar bagian warisannya Tindakan Esau yang meremehkan hak kelahiran Dengan cara demikian dan tidak menganggapnya berharga Memperlihatkan bahwa ia sama sekali Tidak memiliki iman Ia meremehkan hak kesulungan Dengan melecehkan perkara-perkara rohani Ia memandang rendah sesuatu yang sangat penting Demi memuaskan kebutuhan jasmaninya Prioritas-prioritas rohani Tidak penting bagi Esau Dibandingkan kepuasan jasmaninya Perkara-perkara yang tidak kelihatan Tidak berarti baginya Dengan bodohnya Ia hanya melihat kebutuhan sesaat Dan kebutuhan itu adalah Mengenyangkan perutnya Oleh sebab itulah tidak mengherankan Apabila penulis kitab Ibrani Menyebutkan Esau Sebagai orang yang mempunyai Napsu rendah Ibrani 12 ayat 16 berkata demikian Janganlah ada orang yang menjadi cabul Atau yang mempunyai Napsu yang rendah Seperti Esau Yang menjual hak kesulungannya Untuk sepiring makanan Sebab kamu tahu Bahwa kemudian Ketika ia hendak menerima berkat itu Ia ditolak Sebab ia tidak beroleh kesempatan Untuk memperbaiki kesalahannya Sekalipun ia mencarinya Dengan mencucurkan air mata Terjemahan lain untuk frase Mempunyai napsu yang rendah Adalah menurut BIMK Tidak menghargai hal-hal rohani Menurut firman Allah yang hidup Bersikap masa bodoh terhadap Allah Dan menurut versi mudah dibaca Dikatakan tidak pernah berpikir Tentang Allah Selain pribadi yang tidak menghargai Hal-hal rohani Ternyata Esau juga pribadi Yang tidak menepati janji Terbukti ketika ayahnya Yang sudah lanjut usia Ingin memberikan berkat Kepada putra sulungnya Esau ini Esau tetap melakukan perintah ayahnya Untuk terlebih dahulu berburu Dan membuat masakan yang lesat baginya Hal ini dilakukan oleh Esau Dengan harapan Ia akan menerima berkat Sebagai anak sulung Walaupun sebenarnya Ia tidak lagi berhak Mendapatkan berkat itu Karena apa? Karena ia telah menjual Hak kelahirannya Jadi Esau rela mengingkari perjanjian di bawah sumpah Yang telah diucapkannya Terhadap Yaakub Dan anehnya Meskipun Esau tahu Bahwa Yaakub lah yang berhak Mendapatkan berkat itu Esau tetap marah besar Dan memendam kebencian terhadap Yaakub Dan berniat membunuhnya Tatkala ia tidak mendapatkan berkat tersebut Esau merasa diperlakukan tidak adil Meskipun pada akhirnya penyesalan datang Semua itu tiada guna Dan kisah Esau ini berlanjut Bahwa setelah sekian puluh tahun berlalu Allah pun memulihkan hubungan Esau dan Yaakub Yang telah retak tersebut Ibu bapak jemaat yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Berbicara mengenai Esau Alkitab menerangkan bahwa Tuhan membenci Esau Dan mengasihi Yaakub Di dalam Maliaki pasal yang pertama Ayat yang kedua Dan kemudian dikutip oleh Rasul Paulus Di dalam Roma 9 ayat 13 Mengapa Allah memilih Yaakub Dan tidak memilih Esau Kita hanya dapat berkata Bahwa Allah dalam kedaulatannya Memilih seseorang menjadi sarana Kasih karunianya Mengapa ia memilih yang satu Dan bukan yang lain Hal itu tidak diketahui Kita manusia Namun berdasarkan pendalaman kita Akan pribadi Esau Pada saat ini Kita mendapati bahwa dipilihnya Yaakub Dan bukan Esau Sebagai bapak leluhur Benih yang dijanjikan Yaitu Sang Mesias Itu bukanlah asal memilih saja Ataupun tindakan pilih kasih yang tidak masuk akal Di pihak Allah Allah tahu dengan pasti Apa yang menjadi rancangannya Alkitab memang mencatat Bahwa Esau jelas-jelas Memilih dengan keinginan hatinya sendiri Tanpa paksaan Untuk meremehkan hak kesulungannya Yang artinya Ia tidak menghargai hal-hal rohani Dan ia memiliki kecenderungan yang kuat Untuk memuaskan keinginan daging Ia bersikap masa bodoh terhadap Allah Dan tidak pernah berpikir tentang Allah Esau ditampilkan sebagai contoh peringatan Bagi orang Kristen Agar mereka tidak didapati bersalah Karena tidak memiliki penghargaan Akan hal-hal suci atau rohani Seperti Esau Yang melambangkan Orang-orang yang rela Melepaskan harapan akan kemuliaan yang besar Demi hal-hal yang dapat dilihat Namun fana Ibu bapak jemaat yang terkasih Sebagai pertanyaan penutup Apakah ada cara yang lain Supaya rancangan Tuhan bisa digenapi Tanpa melibatkan semua dosa Pemberontakan Penipuan Kecemburuan Dan tragedi ini Sebagaimana yang dialami oleh Esau Dan keluarganya Jawabannya jelas Tentu saja ada Ketika semuanya bersedia Dengan kerelaan Untuk taat kepada Tuhan Dan rancangannya Niscaya Maka semuanya Dapat berlangsung Dengan baik Sebagaimana yang diharapkan Oleh sebab itu Ibu bapak jemaat yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Marilah Kita boleh menjadi Pribadi-pribadi Kristiani Yang sungguh menghargai Hal-hal rohani Yang Tidak masa bodoh Terhadap Allah Namun berpikir tentang Allah Dan juga pribadi-pribadi Yang taat Kepada Tuhan Dan juga Kehendaknya Rancangannya Atas setiap kita Dan apa yang memang Tuhan inginkan Terjadi Bagi Dunia ini Kiranya Tuhan Memberkati kita Mari kita masuk Di dalam doa Bapak surgawi Terima kasih Sekali lagi kami boleh Diberikan kesempatan Untuk menggali Kebenaran firman Tuhan Dan melalui Tokoh Yang bernama Esau ini Kami belajar Untuk tidak melakukan Hal yang sama Seperti Esau Kami rindu Didapati oleh Tuhan Sebagai pribadi-pribadi Yang menghargai Hal-hal rohani Di dalam kehidupan kami Yang Selalu berpikir Tentang Allah Dan menjadi Pribadi-pribadi Yang taat Kepada Tuhan Dan juga Rancangan Tuhan Di dalam Keseharian kami Terima kasih Kami mengucap syukur Untuk pembelajaran kami Dan tolong bantu kami Bapak Surgawi Untuk terus bertumbuh Di dalam iman percaya kami Kepada Tuhan Sehingga semakin hari Iman kami kepadamu Semakin teguh Semakin kuat Karena berlandaskan Pada firman Tuhan Yang mengokohkan Kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin